Rasul salam alaikah, ya habib salam alaikah, salawat Sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sam, patut kita ambil hikmahnya, silahkan menyimak kisahnya. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi pemuda seperti yang terdapat dalam kisah ini, amin. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya. Selain belajar, ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seseorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu, mereka melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya yang Nasrani itu meminta agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut. Semula ia sangat keberatan, namun karena temannya terus mendesak dan memintanya agar ikut memasuki gereja tersebut. Akhirnya pemuda Muslim itu pun memenuhi permintaan temannya tersebut dan ikut masuk ke dalam gereja. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja adalah mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap ia keluar dari sini. Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi, Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap ia keluar dari sini. Begitu seterusnya sampai berkali-kali, namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda Muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang Muslim, dari tanda yang terdapat di wajahmu? Jawab sang pendeta. Kemudian sang pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun sang pendeta melihat kesempatan itu. Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda Muslim di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajaknya berdebat dan memojokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Pemuda Muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut. Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat, kata sang pendeta mendengar kesanggupan pemuda tersebut. Silakan, jawab sang pemuda sambil tersenyum. Sang pendeta pun mulai bertanya, Sebutkan, Siapakah yang tercipta dari api, Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api. 20. Siapakah yang tercipta dari batu, Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu. 21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, Setiap ranting mempunyai 30 daun, Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, Pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, Ia menjawab, Satu, satu yang tiada duanya adalah Allah. Dua, dua yang tiada tiganya adalah malam dan siang. Allah berfirman, Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 12. 3. Tiga yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa Ketika Nabi Haidir merusak kapal yang ditumpanginya, Membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4. Empat yang tiada limanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5. Lima yang tiada enamnya adalah salat lima waktu. 6. Enam yang tiada tujuhnya adalah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. 7. Tujuh yang tiada delapannya adalah langit yang tujuh lapis. Allah berfirman, Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rab yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Surat Al-Mulk ayat 3. 8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemukul Arsi Ar-Rahman. Allah berfirman, Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsi Rabmu di atas kepala mereka. Surat Al-Hakkah ayat 17. 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat, tangan yang bercahaya, Angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah berfirman, Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. 11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf. 12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60. 13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah berfirman, Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Surat At-Tawir ayat 18. 15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. 16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba. Dan kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, Tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yaakub berkata, Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyanyang. Surat Yusuf, Juz 13. 17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah berfirman, Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Surat Luqman, Juz 19. 18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa Bapak dan Ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Solih dan Kambing Nabi Ibrahim. 19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Surat Al-Anbiya, Juz 69. 20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Solih. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. 21. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagai mana firman Allah, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Surat Yusuf, 28. 22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting dan setiap ranting mempunyai 30 daun. Kemudian setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. 23. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari, dengan tepat. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya. Teriak salah seorang hadirin. Pendeta tersebut berkata, Sungguh, aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya. Kami menjamin keselamatan Anda, jawab mereka serentak. Sang pendeta mengambil nafas sejenak dan menghembuskannya kembali sambil berkata, Jawabannya ialah, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendengar jawaban itu keluar dari mulut sang pendeta, akhirnya para hadirin yang sedang hadir di gereja tersebut mengucapkan syahadat secara serentak dan akhirnya pun mereka masuk agama Islam. Allahu Akbar, sungguh Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan dan menunjukkan mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Subhanallah, tentu saja, semua hal yang terjadi di atas adalah dengan ilmu. Bukan hanya sebuah karangan saja, sekarang pertanyaannya adalah, kapan kah peran kita akan dimulai? Semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan saudara-saudari kami di berbagai belahan dunia. Salam takbir, Allahu Akbar. Terima kasih telah menonton!